Bisa digunakan dan komunikasi kapan saja, di mana saja, dan transaksi apa saja. Bagi yang mempunyai keahlian, bisa digunakan untuk bisnis yang sangat menguntungkan. Juga bisa digunakan untuk menimba ilmu kapan saja. Tetapi banyak juga iklan-iklan yang lewat yang tidak sesuai dengan norma agama ataupun kehidupan bermasyarakat. Di era sekarang ini, tugas kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai seorang istri tentu sangat berat. Gudaan, tantangan sangat luar biasa. Tugas sebagai ibu, sebagai istri tentu penting. Ibu adalah tiang negara. Kalau ibu baik, keluarga baik, tentu akan membentuk masyarakat yang baik pula. Sedangkan negara itu adalah kumpulan dari masyarakat-masyarakat itu sendiri. Manusia itu divitrahkan untuk berbuat baik. Sebagaimana dalam Quran surat Atin ayat 4, Allah berfirman, Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, manusia itu kalau berbuat tidak sesuai fitrah, tentu merasa tidak tentram. Sebagaimana meskipun di beberapa negara tidak mempercayai agama, mereka tetap mempercayai bahwa Kalau saya berbuat baik, maka saya akan mendapat balasan yang baik. Kalau saya berbuat jahat, maka anak dan keturunan saya juga akan mendapat balasan juga. Oleh karena itu, di dalam era digital ini, asupan agama, komunikasi dalam keluarga, mesti dipupuk dengan baik. Hal-hal yang bisa juga memperkuat ketakwaan adalah, Sebagaimana dipetik dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Bahwa ada empat permata yang harus dijaga pada diri anak Adam. Yaitu, satu adalah Al-Aqlu atau akal yang baik. Yang kedua adalah Adin, berpegang teguh pada agama. Yang ketiga adalah Al-Hayu, ada berasaan malu untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, untuk melanggar agama. Yang keempat adalah Amal Soleh. Tetapi, permata itu bisa hilang oleh empat perkara. Yaitu, apabila satu, kita tidak mampu untuk mengendalikan amarah. Yang kedua, kalau kita hasut, iri dan deki. Yang ketiga adalah, kalau kita kehilangan rasa malu. Yang keempat adalah, hibah. Semoga di era digital ini, kita bisa memiliki empat perkara dan menghindari empat perkara. Sekian dari kami, mohon dimaafkan apabila ada salah, hilaf dan kurang berkenan. Selamat hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-23. Dan selamat hari Ibu yang ke-94. Bila itu fiqbal lidaya, warita wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak bersama sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh penasehat dan mewanita persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Kepada Prof. Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstasi ginekologi konsultan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Erlangga, Ibu Dr. Anda Triyani Purnawati Nasih, Ibu Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Erlangga, Mami Herna. Kebetulan tadi malam pada saat pertemuan di rumahnya Pak Menkes bersama Pak Rektor, bersama Bapak Ketua Senat Akademik Universitas, saya ditanya, pesawat jam berapa? Jam setengah lima Pak Rektor, lo kok pagi ada acara Dharma Wanita? Kalau rapat yang lanin, saya boleh terlambat Pak Rektor, tetapi kalau acara Dharma Wanita saya tidak boleh terlambat Pak Rektor ketawa beliau. Beliau insya Allah pukul delapan ya, jadi ada acara di rumah, ceritanya diundang makan malam, Pak Menkes cerita, kita makan malam dulu saja. Terus kemudian beliau cerita dari A sampai Z itu dua jam, ya tentang permasalahan-permasalahan di dunia kesehatan, diskusi sampai setengah 11.20, saya pikir saya akan berangkat pukul 4.30, ya saya harus bangun setengah 4, saya bilang gitu. Ternyata beliau-beliau itu Pak Rektor, Prof Joko itu masih melanjutkan diskusi di tempat parkiran, saya pamit dulu saja Pak Rektor, takut tidak bangun saya. Baik, yang saya hormati, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, RSUD Dr. Setomo, Ibu Joni Wayuhadi, tetangga saya, jadi kalau saya dengan Pak Joni itu hanya bedagang saja, yang saya hormati, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Telangga, Wakil Ketua, Dr. Abrita Miftah Fusurur, Ibu Miftah, kemudian Ibu Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia, tapi pakai Dharma Wanita, perwakilannya yang pakai seragam, IID, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Telangga, Ibu Elmi Mufidah, yang saya hormati, Ibu Wakil Ketua 1, 2, 3, Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Telangga, para wakil dekan, tidak pakai seragam ya, oh iya, partner saya ini, para hadirin semuanya, juga saya lihat ada ibu-ibu dari karyawan Fakultas Kedokteran Universitas Telangga, yang saya hormati, syukur Alhamdulillah, kita bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara peringatan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-23 dan hari ibu yang ke-94. Terima kasih Bu Nasir, tadi saya baru tahu kenapa kok namanya persatuan, ternyata pada saat Presiden Bapak Kustur Abdurrahman Wahid ternyata diberi tambahan persatuan, jadi saya pikir kan sudah lama ya, tapi kok 23 ya, ternyata ada tambahan persatuan, itu saat pemerintahan dari Presiden Abdurrahman Wahid memaknai yang terkait dengan tema pokok yaitu membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital, untuk membangun sebuah keluarga yang kuat, peran dari ibu, sangat penting, dan saya melihat tadi, saya lupa belum menyapa sahabat saya ini, Pak Adrianto ini, Ketua Balitbank Provinsi Jawa Timur, beliau itu seorang ahli kisi tetapi seorang sarjana hukum, luar biasa penasehat atau staf ahlinya ibu gubernur, tapi sekarang sudah dapat jabatan, beliau seorang ahli kisi yang tentu memahami bagaimana asupan kisi yang penting di seorang individu, anak-anak pun juga demikian, karena sumber penyakit itu adalah salah satunya dari perut, itu hadis Rasulullah kalau tidak salah ya, dan dari perut itulah karena ketidakseimbangan asupan yang ada, beberapa penyakit-penyakit yang muncul diakibatkan karena diet yang tidak seimbang, hipertensi, kemudian penyakit jantung, stroke, itu awalnya pun juga dari ketidakseimbangan, overload antara asupannya dengan outticknya, yang akibatnya menyebabkan resistensi insulin, menyebabkan diabetes melitus tipe 2, dan selanjutnya. Di bidang saya pun kalau program ingin punya anak, Bu Ninuk pun juga sering menasihati, dibatasi makannya, olahraga, turunkan berat badannya, menstruasi yang tidak teratur pun juga dari asupan makanan yang tidak seimbang, keterlambatan hamil yang disebabkan oleh karena gagalnya, keluarnya uusit atau ovulasi pun bisa juga karena overload makanan yang ada, sehingga topik yang ada pada pagi hari ini dengan menghadirkan Pak Adrianto sangat tepat, sebagai bekal dari kita semuanya untuk menjaga kualitas makanan yang ada di keluarga kita, asupan-asupan yang seimbang agar kita sehat, dan tema yang ditampilkan di Darwa Wanita Persatuan Nasional ini, perempuan kerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga sangat tepat, termasuk lomba-lomba yang ada. Tadi saya tanya, kok banyak sekali ya hadiahnya? Jangan-jangan nanti Pak Dekanya dapat satu hadiah nanti. Baik, jadi kegiatan ini tentu kami sangat support sekali. Tadi Ibu Ketua Darwa Wanita Persatuan FKUNER menyampaikan bahwa program-program yang setahun ini sudah hari ini yang terakhir. Mohon Ibu Wakil Dekan II untuk tahun 2023 kegiatan program dari Darwa Wanita Persatuan FKUNER dananya ditambah. Untuk apa? Supaya kegiatannya semakin banyak, kita melihat pameran ini mungkin event-event tertentu, mungkin setahun dua kali atau tiga kali, kalau bisa setiap bulan pameran. Karena pameran ini tentu kita bisa membantu UMKM dan juga kalau bisa dengan harga yang khusus, harga yang murah, kualitasnya bagus, buah-buah segar yang murah untuk adik-adik mahasiswa, untuk PPDS dan sebagainya. Nah ini bisa dilakukan ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk kegiatan sosial juga mungkin kalau dimungkinkan untuk ditambah dan mungkin kalau perlu rapat kerja di akhir bulan Desember Darwa Wanita. Kita sudah rapat kerja kemarin di Hotel Bumi kemarin, tetapi sebagai pembukaan nanti yang lebih detail ada, mau sama-sama dengan kita, monggo, mau keluar kota juga monggo. Boleh, Bu Anik? Rapat Kerja Darwa Wanita Persatuan FKUNER keluar kota gitu. Mohon izin, Bu Nasih. Jadi kita merumuskan kegiatan satu tahun dengan mengelola dana yang ditambah oleh Wakil Dekan II dengan jumlah, dengan kegiatan yang lebih banyak, lebih bermanfaat untuk kita semuanya, anggota Darwa Wanita Persatuan FKUNER, juga untuk para sifitas akademika, termasuk adik-adik mahasiswa, PPDS dan sebagainya. Mohon, kalau katanya hadis Rasulullah, kalau umpamanya kita ini mengerjakan sesuatu sama dengan kemarin itu masih merugi ya. Jadi kita harus lebih baik lah di tahun 2023, Bapak Rektor UNER pun mensyaratkan beberapa target ditingkatkan, FKUNER pun juga demikian, juga mensyaratkan untuk kegiatan kita pun juga ditingkatkan, Darwa Wanita pun juga demikian, mengimbangi untuk memberikan peningkatan kualitas dan kegiatan-kegiatan untuk tetap memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada sesama. Hoirun nas anfa'uhum linas. Begitu ibu nasi ini, insya Allah. Saya pikir demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi selamat dalam rangka peringatan hari ulang tahun Darwa Wanita Persatuan yang ke-23 dan hari ibu yang ke-94. Akhiruk alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan dan hadirin yang kami hormati, menginjakkan cara selanjutnya adalah pembacaan sejarah hari ibu yang akan dibacakan oleh Ibu Dian Asra. Sejarah singkat hari ibu di Indonesia, hari ibu adalah kebangkitan perempuan Indonesia dan merupakan persatuan dan kesatuan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa. Sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah berjuang dalam merebut kemerdekaan serta kelanjutan perjuangan persatuan kaum perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya di Indonesia diperingati sebagai hari ibu. Gemah Sumpah Pemuda dan Lantunan Lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 dikelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari Organisasi Pemuda Pejuang Pergerakan Bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali diselenggarakan di sebuah gedung bernama Dalem Jaya Dipuran yang kini merupakan Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jalan Brikjen Katamso, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri sekitar 30 organisasi wanita dari 12 kota di Jawa dan Sumatera yang kemudian melahirkan terbentuknya Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia atau Kowani. Di Indonesia, organisasi wanita telah ada sejak 1912 terinspirasi oleh pahlawan-pahlawan wanita Indonesia pada abad ke-19 seperti Ibu Kartini, Kristina Marta Tiahahu, Cudnya Meutia, Maria Welenda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Ahmad Dahlan, dan lainnya. Kongres dimaksudkan untuk meningkatkan hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pernikahan. Agenda utama Kongres Perempuan yang pertama adalah persatuan perempuan nusantara, peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, perbaikan gisi dan kesehatan bagi ibu dan balita, hingga pernikahan usia dini bagi perempuan, dan lain sebagainya. Kongres Perempuan Indonesia yang kedua kemudian dikilar juri 1935. dalam Kongres ini dibentuk BPBH, Badan Pemberantasan Buta Huruf, dan menentang perlakuan tidak wajar atas buruh wanita perusahaan batik di Lasemrembang. Peringatan hari ibu pada tanggal 22 Desember baru ditetapkan pada Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada tahun 1938. secara resmi, tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari ibu oleh Presiden Soekarno melalui dekret Presiden nomor 316 tahun 1959, menetapkan bahwa tanggal 22 Desember adalah hari ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini. Sekian sejarah singkat hari ibu. Terima kasih. Hadirin berbahagia di pagi hari ini, sampailah kita pada acara perayaan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Kami undang dengan hormat untuk dapat ke depan Bapak Profesor Budi Santoso, Ibu Dr. Andatriani Purnawanti, Ibu Dr. Diah Joni, Ibu Afrita, Ibu Herna, Ibu Nasron, dan Ibu Vera Idi untuk dapat menerima tumpeng yang akan diberikan oleh Ketua dan Mewanita Persatuan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Kepada Ibu Elmi Budi Santoso, dipersilakan. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah satu tahun putihamu bahagialah kamu yang kuberi Bukan jam dan cincit Bukan teikat bunga Atau puisi Juga galung hati Maaf, bukannya pelit Atau gak mau Kepoda dikit Yang ingin aku Beri padamu Soas tulus hati Semoga Tuhan Melindungi kamu Serta tersiapan Semua angan dan cita-citamu Mudah-mudahan Serta tersiapan Sehat selama-lamanya Amin Semoga Tuhan Melindungi kamu Serta tersiapan Serta tersiapan Semua angan dan cita-citamu Mudah-mudahan Semua angan dan cita-citamu Semua angan dan cita-citamu Kepaja Semua angan dan cita-citamu Semua angan dan cita-citamu selamat ulang tahun selamat ulang tahun bertambah satu tahun putiamu bahagialah kamu yang muberi bukan jam dan cincin bukan teikat bunga atau puisi juga kalung hati maaf bukannya pelit atau gak mau tak modal dikit yang ingin aku beri padamu doa tulus hati semoga Tuhan melindungi kamu tetap bersiapan semua angkat dan cita-citamu mudah-mudahan kisih umur panjang sehat selama-lamanya amin amin semoga Tuhan melindungi kamu setelah secapai semua angkat dan cita-citamu Mudah-mudahan Ibrim umur panjang Lehat selama-lamanya Selamat bulan tahun Selamat bulan tahun Selamat bulan tahun Hadirin yang berbahagia Kami akan melanjutkan acara selanjutnya Kami mohon kepada Ibu Ketua Dan Mewanita Persatuan Fakultas Kedokter Universitas Arlangga Untuk dapat menyerahkan santunan pendidikan Dan tali kasih kepada Warakawuri Kepada Ananda Zanas Dwi Febrianti Ibu Sinta Wijayanti Dan Ibu Mulyono Basuki Dipersilahkan ke depan Mohon ke depan Bapak dibawa adiknya Terima kasih banyak Ade Ananda Zanas Dwi Febrianti Dan kami mohon kepada Ibu Sinta Wijayanti Beserta Ibu Mulyono Basuki Untuk dapat ke depan Untuk mendapatkan santunan pendidikan Dan tali kasih Dari Ibu Elmi Budi Santoso Dan kami mohon kepada Ibu Ketua Panitia Ibu Dr. Nindo Untuk dapat mendampingi Ibu Ketua Terima kasih Mohon maaf bisa agak ketengah Sehingga bisa nanti fotonya agak bagus Terus disini Maturnun Halo sayang Namanya siapa? Selamat datang Santik Bamba fotografer Minta tolong di foto Mari foto bersama Bersama Ibu Elmi dan Ibu Nino Terima kasih banyak Dapat kembali ke tempat duduk Ibu Maturnun sangat Semoga bermanfaat dan berguna Terima kasih Terima kasih Hadir yang terhormat Dalam rangkaian kegiatan Ulang tahun DWP ke-22 Maaf maaf 23 DWP FKUA melaksanakan Kegiatan kunjungan silaturami Ke anggota DWP FKUA Yaitu ke rumah Ibu Tony Budiarto Dari Biokimia Faal Dan Ibu Kabar Dari Departemen Paru Kunjungan dilaksanakan Pada tanggal 29 November Tahun 2022 Yang diwakili oleh Ketua DWP FKUA Tentunya dan beberapa Pengurus dari Sosbud Dan Kementerian Keseketariatan mohon maaf Mari kita saksikan Bersama tayangan kegiatan tersebut Ku buka abung biru Penuh debu dan busan Ku pandangi semua gambar diri Buka abung biru Bangun pilih Buka abung Pahung Pak Buka abung Buka abung Pak Buka abung Kita merasa, oh, mudah, mudah, mudah Kau malah saat itu ya, Jendol Kata, mereka diriku selalu ditimak Masih tak Sampai jumpa